Langsung kita ke Bang Rohut. Bang Rohut tadi dikatakan harusnya belajar masalah dulu di Persija baru ke Jackmania. Terus kemudian waktu 3 bulan, 2 bulan setengah bahkan untuk pendekatan kepada Jackmania belum lagi banyak kampanye-kampanye yang dilakukan. Mungkin nggak sih? Ya mungkin. Kenapa? Karena Mas Pram itu sama Bang Karno, kita bisa lihat mereka sekarang itu kerja keras belusukan kemana-mana. Seperti ketemu toko-toko Betawi kan mereka dulu. Baru mungkin Rinduan Kamil karena jauh di Bandung ingat besoknya dia langsung datangi juga. Dulu kan semua. Naik bus, naik oplet, naik angkot. Masalah melihat pasar makanan. Percayalah. Apalagi dengan tim. Memang belum dibentuk. Saya belum tahu dapat tim di sini atau kan banyak nih di daerah-daerah lain. Tapi percayalah bisa. Karena saya lihat mulai dari latar belakang. Siapa nggak tahu senior kami, Mas Pram ya, Pramono Anung ini ketua dewan mahasiswa ITB. Ya, aktivis mahasiswa. Mulai anak tangga. Yang dia lakukan. Dia orang yang paling cepat tanggap. Dan nasihat dari ketua umum, Jack Mania itu sangat kita dengar. Percayalah. Pasti ada nanti. Bisa jadi feeling saya, langsung mereka yang datang. Ada di tempat kami juga ada memang toko-toko bola. Tapi mereka yang datang. Apalagi Rano Karno. Lihat dengan gayanya. Baik. Kalau Bang Ruhut optimis ya. Kalau dari Ibu Siti kira-kira apa nih? Kedepannya dalam waktu yang cukup singkat sekali, mau menjalin komunikasinya seperti apa? Saya lihat sudah dijadralkan. Memang pertama-tama memang untuk Jack Mania. Jadi pada persija. Dan pasti nanti akan belanja permasalahan di sana. Tetapi memang yang pertama kali itu dia ingin menggratiskan. Supaya lebih, mungkin lebih aman ya, lebih tertib gitu. Karena mungkin gratis. Jadi tidak usah muter-muter pakai metro mini misalkan mudah-mudahan. Dan kalau digratiskan pasti juga akan dominan daripada lawan kita gitu. Jadi memang kita sudah dijadralkan untuk ke persija untuk belanja. Masalah. Karena ini memang waktunya makan singkat banget. Malah Bang Ruhut asa belum ada timnya ya. Tim mana, tim mana belum ya. Oh enggak kan? Semua partai kan? Asa dulu. Partai kan banyak. Lagi disusun. Lagi disusun. Semua, semua. Semua tiga pasang ini, semua mungkin independen ya. Kalau semua itu, kita kan nanti taunya, adik nggak lolos. Tapi kata hati kayak saya selalu di Kalimantan Tengah. Karena ada sejarah saya di sana. Saya sudah deklarasi dua kali ya. Kesehatan, apa saya ikut terus. Saya rasa mungkin juga kader-kader kami yang lain. Independen, cuman Jakarta ya Jakarta aja. Iya, Jakarta aja. Kita fokus ke Jakarta. Jadi lebih enak. Kita doakanlah independen ini. Mas Diki, singkat sekalian closing statement. Saya sih berharap bahwa siapapun gubernurnya nanti, gubernur Jakarta adalah gubernur Jakmania. Karena Jakmania itu adalah orang yang atau pihak atau masyarakat yang paling menjaga Jakarta dan mencintai Jakarta. Jadi, dan salah satu tugas gubernur kan adalah membahagiakan warganya. Dan Jakmania itu adalah warga Jakarta juga. Jadi kalau untuk mau bahagiain warga Jakarta, bahagiain Jakmania, ya cukup bikin Persija jadi juara. Gimana cara? Karena udah ada dua contoh gubernur yang berhasil sebetulnya. Bang Yos sama Pak Anies sebetulnya. Bang Yos tuh ngumpulin tim jadi bagus. Kalau waktu itu, ya kan, dulu Pak Anies tuh bangun stadion dan kebetulan pas zaman Pak Anies juga Persija juara dulu beberapa pembelas. Nanti kita tinggal tunggu selanjutnya. Apakah gubernur yang baru bisa membuat Persija juara? Karena untuk menjadi juara itu butuh kesulitan semua elemen. Baik itu pemerintah pusat, Jakmania maupun Persija. Ketika tiga komponen ini kawin, lah insya Allah amin amin amin, Persija bisa akan lebih bagus lagi dan bisa membawa nama baik Indonesia justru. Baik. Kalau dari Bang Ege, closing statement. Iya, saya boleh jujur ya, saya biasa-biasa saja nih. Karena kan saya tahu seakan-akan ada calon independen gitu ya, tanda tangannya masih belum. Ya, terus sekian ada calon yang dianggap titipan, kemudian ada calon yang dari luar. Nah, nggak apa-apa, saya all the best semuanya. Nah, cuma saya mau ngatakan begini, sepak bola tidak bisa hanya didekatin dengan strategi politik gitu. Setidaknya dalam konteks para pendukung sepak bola, fans itu, ya sosiologis, antropologis menjadi penting tuh. Itu kesejarahan bersama. Nah, yang paling depan itu, sebetulnya ada beberapa strategi ya, yang kemudian memang harus menjadi catatan. Misalnya, kalau Anda bayangkan tadi diceritakan, ada pemain pindah, katakanlah dari Persija, dia pemain ke Persib. Ambil contoh yang nyata aja. Kan bisa macam-macam itu sikap dari yang nonton maupun dia sendiri. Ada yang walaupun nyetak gol, tapi nggak merayakan terlalu heboh. Ya, banyak-banyak gitu. Dia udah nyetak gol karena terhadap mantan gelupnya, dia cuma gini atau sekedar apalah gitu ya. Nah, kemudian sikap penonton terhadap dia bisa macam-macam juga. Ada yang bulu dari awal main. Tapi ada juga setelah dia menyetak gol, walaupun ke gawang yang nonton, itu orang tetap tepuk tangan. Jadi, catatan sejarah, catatan Anda di media sosial, dan catatan bagaimana Anda bersikap itu kan beda-beda. Nah, itu yang saya bilang tidak bisa diselesaikan secara politik. Betul, banyak loh. Dia nyetak gol ke gawang yang sebelumnya, tapi dia cuma... Jadi kalau kata Bang Ege sulit nih, PR-nya banyak nih. Oh bukan, saya cuma all the best. PR-nya banyak ya. Jangan lupa, di samping keinginan Anda semua, para pasangan ini, ada juga bagaimana warga memandang pilkada ini. Kita kan nggak boleh mengampanyikan, jangan datang ke TPS ya. Tapi, ayo ambil apa yang mungkin paling bisa nih. Nah, kalau Jack Mania, The Jack, saya rasa mereka punya filosofi sendiri, mereka punya pandangan tentang apa yang ingin dicapai 5 tahun depan, mana yang mungkin, mana yang tidak. Pasti ada juga kan yang realistis. Nah, yang realistis itu yang dibicarakan bersama. Selamat datang di Jakarta. Dalam waktu singkat ya, kurang lebih 2 bulan, PR-nya masih banyak untuk memenangkan, memikat hati The Jack Mania. Kemudian juga, nanti ya jangka panjang juga ada sebenarnya yang berjanji-janji harus direalisasikan. Bang Maman, untuk closing statement ya Bang. Ya, yang pasti saya setuju itu bahasanya Bang Effendi yang terakhir, bahwa kalau mau melakukan pendekatan dengan teman-teman kecinta bola ini memang tidak bisa politis. Itu saya setuju banget, karena kebetulan saya sangat cukup sedikit memahami lah ya. Lalu yang kedua begini, terkait mengenai penggratisan tiket dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan, kecinta bola itu mereka punya pride sendiri loh. Mereka saking cintanya dengan tim mereka, sebetulnya bukan gratis atau tidak gratis yang dibutuhkan oleh mereka. Yang dibutuhkan mereka itu, bagaimana lo bisa membuat tim gue ini lebih baik. Jadi banyak juga, jadi jangan anggap bahwa supporter-supporter bola itu ingin digratisin, enggak. Mereka itu banyak juga nonton itu semua pada bayar kok, karena mereka punya pride. Itu dulu tuh, makanya saya setuju. Lalu yang ketiga, secara prinsip saya setuju banget bahwa memang ada PR tersendiri bagi Bang Leguan Kamil untuk mensubtitude kesan image yang ada di badan beliau yaitu Persib menjadi sekarang di Persija. Tapi bagi saya itu ledit flow aja. Saya rasa itu tidak perlu terlalu kita indikan, tapi itu ledit flow. Karena yang harus ditawarkan kepada publik di Jakarta itu adalah bagaimana Jakarta ke depan bisa lebih baik, pembangunan transportasi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir, poinnya sudah kita tangkap Bang Maman. Terima kasih banyak. Ini kita nantikan siapa yang bisa berhasil memikat suara dari Jakmania. Terima kasih banyak. Positif Adila, Bang Ruhut, Bang Ruhut, Bang Ruhut. Dan juga Bang Maman sudah hadir. Terima kasih. Sampai jumpa di timnas ya. Kita akan bersama ya. Sama-sama support timnas. Oke kita harus ajak pemirsa untuk jadi lulus jenak. Nanti kita akan memantau bagaimana agenda dari Paus Franciscus di Jakarta saat lagi tetap bersama kami.